Bupati Badung Ingeman Giri Prasta menghadiri acara penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru pada hari Kamis kemarin. Sebanyak 2033 P3KID diangkat setelah mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu. Bupati Badung Ingeman Giri Prasta menghadiri acara penyerahan surat keputusan pengangkatan dan pengembang yang sumpah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut sebanyak 2033 guru dibubuhkan dari surat Kabupaten Badung. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini diangkat setelah mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta mengajak surat guru agar mengembangkan inovasi cara mengajar dan mengwujudkan sesuai pintar dan cekas. Di mana generasi muda mampu memberikan perubahan yang positif khususnya untuk Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta menegaskan, telah menuntaskan persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai arahan Kementerian Pedagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penyarahan SPA dan kita ada 2037 tenaga fungsional yang menjadi pemerintah. Selanjutnya adalah, ini adalah salah satu tugas daripada, bagi arahan daripada BN4RD, Bapak Aswara Pres, untuk menyelesaikan persoalan soal di daerah. Maka, kami ini, kita kebaikan lagi. Dan yang lain kita upayakan untuk penatang-penatang. Kita sudah tugaskan kepada Badan Pemekawian 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 untuk menjelanjuti persoalan ini sesuai dengan regulasi. Bupati Giri Plastor juga meminta jaminan agar para pendidik di daerah dapat menempat 3 gaji fungsiun. Setelah itu, Bupati turut memikirkan tenaga P3K supaya mendapat kenaikan tambahan penghasilan pegawai. Dari Padung, Wayan Diana, Ayus, Pelaporkan.